Intro Halo teman-teman sobat zoe dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di jurnal si gendut bareng os ganteng kalian Angga The Zodiac Nah teman-teman ini adalah video ketiga ya yang gue record di 2 hari kebelakang Kemarin sekali tadi jam 5 subuh sekali Cuman sayangnya seperti yang kemarin gue bilang File audio gue tuh agak rusak sama file facecam nya juga Jadi kalau kalian ngeliat video ini artinya video facecam nya gak bermasalah Nah di video kali ini gue mau ngebahas hal yang paling banyak di request nih Yaitu tentang buy plus word, sell plus word Tentang apa aja yang bikin word itu jadi rame Kenapa buy plusnya jadi mahal Dan ya apa aja yang membuat word itu jadi lebih bagus daripada word buy yang lain Nah sebelum masuk ke videonya seperti biasa kita ke giveaway time dulu Nah teman-teman sobat zoe Nama word gue itu Indats, I-N-D-A-D-Z Dan gue selalu bagi namanya giveaway pertama di setiap video-video gue Yaitu 4 WL, 4 Pick Egg, 4 R-Robinson, serta 4 Ripper Wing Cara ngikutinnya gampang banget teman-teman Kalian tinggal tulis aja giveaway pertama Sertakan juga nama word kalian dan tulis di antara 2 bulletin yang udah gue taro di Indats ini Nah tadi gue udah ngerekam ya Jadi tadi sebenernya gue udah bagiin giveaway pertama Jadi di video yang ini nih gue gak ngebagiin lagi Untuk pemenangnya tadi Nama wordnya adalah BFG No Free WL Terus T4YI Terus ada brick goreng sama apa gitu di atasnya tadi Nih karena ada yang begini Tadi di atasnya Solid Azure ini ada satu orang Tapi gue lupa namanya siapa Tadi dia di Mari Terus ada inilah nih Yang seperti yang kalian lihat Manusia-manusia yang kurang terpelajar Yang entah apa yang Ini satu orang nih gue yakin teman-teman Ini satu orang biar dia tuh selalu di atas pas dapet giveaway pertama Dan gue udah tau nih orangnya siapa nih Nah nih brick goreng Sama nih GRVI mungkin di video berikutnya ya Karena gak mungkin bagiin lagi Kalau gue masih ada footage yang gue bakal kasih Tapi kalau gak ada Ya kita tunggu aja giveaway pertamanya di video berikutnya Sekarang gue mau langsung ke list shoutout Sebelum kita masuk ke bahasannya Untuk list shoutout kali ini Ada teman kita Laksu ST Mungkin teman-teman udah gak begitu asing lagi ya Karena dia salah satu orang lama di discord gue juga Dia nih jualan Think I'm Magic Bentar lagi kan mau Halloween Kemarin dia udah lumayan sibuk Sama Science Stationnya Dan sekarang dia udah bikin Think I'm Magic nih Wordnya sama namanya Laksu ST teman-teman Gue gak kasih tau disini dia jual berapa per berapa Kalau teman-teman penasaran dan pengen beli Think I'm Magic Langsung aja mampir ke Laksu ST ya Dan gue juga mau ngasih disclaimer nih teman-teman Tentang apapun yang nanti bakal gue ceritain Yang bakal gue kasih sama kalian di video ini Itu semua berbasis pada apa aja pengalaman gue yang cetek ini di Grutopia Dan juga berdasarkan analisa yang udah gue bikin mungkin selama beberapa waktu ke belakang Tapi kalau kita ngomongin tentang nama word Tentunya masing-masing word itu berbeda karakteristiknya Gue akan coba menggeneralisasikan disini Kalian bisa cek sendiri apakah faktor ini bisa kalian pake atau enggak Jadi jangan ditelan semua Coba telah lagi Biar kita gak merasa ada yang salah dan ada yang benar gitu loh Tapi gimana pun juga gue adalah seorang manusia teman-teman Gue bisa benar dan gue juga bisa salah Jadi disaring lagi ya Nah sekarang yuk kita ke bahasannya Bentar lagi Halloween teman-teman Sobazo Setelah Halloween masuk tentunya ada item-item baru Item-item baru ini nanti bakal dibikinin sama orang word by plusnya Tapi gimana caranya kita bisa tau dengan cepat item-item yang baru Yang ada di Grutopia saat event berlangsung Cara paling gampangnya sih ya Kita tinggal masuk ke Grutopia fandom Lihat event apa yang sedang berlangsung Dan baca penjelasannya Biasanya sih ada Tapi kalau kita udah liat di fandom Artinya word by plusnya udah ada Ya karena orang bakal coba bikin dulu sebelum bikin ke fandom gitu Bikin word by plus dulu sebelum ke fandom Nah salah satu cara yang lain yang lebih cepat Yang bisa kita lakukan adalah ngebeli Secret of Grutopia Tadi gue udah beli teman-teman saat gue recording jam 5 pagi tadi Ini dia Gue beli disini juga Tapi harganya setau gue Nggak semahal ini Harganya lebih murah Teman-teman bisa cek di word lain Atau cari orang yang ngemas ini aja Secret of Grutopia ini Saat lagi event Teman-teman bisa pake saat ya Saat lagi event Atau satu hari sebelum event juga bisa Katanya ya Kita bisa ibaratnya ngeklik ini Ngeklik Secret of Grutopia Dan pastikan teman-teman ngeliat di bagian sini nih Di bagian chatting Klik ke sini Nah seperti ini To make Harvest Robinson Mix to Ancestor Mooncake Ten longevity moonscake Dan end one song pure in a laboratory or easy coven Nah disini kan dia bilang untuk bikin Harvest Robinson Butuh ini 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 Nah kalau kita klik lagi Nah paint bucket can be displaced From dark papa block seed And dark yellow block seed Nah ibaratnya ini adalah Informasi-informasi tentang Grutopia Dan kalau udah masuk event-event baru Yang ada item baru Biasanya informasi item tersebut pun Bakal ada disini Tapi teman-teman musti nyepam Bukan berarti beli 1-2 udah dapet Kadang musti nyepam sampai ratusan baru dapet Nah Gue nggak bakal bahas ini lebih lanjut Kita bakal bikin video sendiri Mungkin tentang menentukan nama Word by plus dan segala macem Atau menentukan item baru ini Karena takutnya nanti nggak nyambung Sama judul kita sekarang Lalu teman-teman sobat zo Udah dapet word by plusnya Udah dapet nama itemnya Udah dibikin word by plusnya Tapi Kayaknya sepi Kayaknya wordnya Nggak famous Kayaknya wordnya nggak Kurang laris Kenapa bisa seperti itu Apa aja faktor yang nyebabinnya Banyak teman-teman Tapi gue menemukan Beberapa faktor yang Menurut gue Gue yakin Merupakan hal yang penting Saat kita Yang harus kita perhatikan Saat kita mau bikin by plus word Nah kita mulai dari faktor yang pertama Kalau word udah famous Word by plus famous Pasti ada aja yang seperti ini Yang tim inilah Tim itulah CSN apalah Budayakan teman-teman Jangan lupa Klik kesini Lalu report Player As Spammer Tim Naz Word L4 L4 Ups Nah Jadi Kalau udah kita ngomongin word yang famous Pasti Auto people Auto spammer juga Pastinya Budayakan nge-report spammer Jangan lupa teman-teman Biar spammer pada dikerjain Maman mod Sekarang kita ada di word by magplan Siapa sih yang nggak tau magplan Bahkan teman-teman yang baru main pun Ngeliat youtuber-youtuber Pasti langsung Oh gue pengen magplan Pagi para farmer Yang buka BFG Yang suka nge-break Rayman magplan Itu jadi item impian Saat sebuah item itu berguna Maka namanya pun Kalau dibikin word by plus Jadi berguna Itulah kenapa Faktor pertama Yang menyebabkan word by plus Itu jadi famous Sama Seperti video rare word Yang kita bahas sebelumnya Yang ini nih thumbnailnya nih Dan gue kasih link juga Seperti biasa Di atas Ditonton dulu Adalah Nama item Dari word by plus tersebut Tapi disini Bukan cuma sembarang nama ya Teman-teman ya Nama Dan fungsi Dari item Yang kita bikini Word by plus tersebut Orang semua butuh Magplan Orang semua butuh Rayman Akhirnya Word by plusnya pun Namanya jadi naik Karena semua orang butuh Semua orang jual Semua orang beli Wordnya jadi auto famous Auto people Auto fossil Auto segala macem Auto spammer juga Akhirnya harganya jadi naik Jadi nama Dan fungsi Dari item tersebut Itu menentukan Word by plusnya Bakalan rame Atau enggak Tapi bang Magplan kan namanya Bukan cuma magplan Magplan 5000 Rayman bang By rayman Padahal yang dibutuhkan Cuma rayman Fish yang lain tuh Nggak butuh-butuh banget Tapi kenapa By rayman Lebih rame Daripada By rayman Fish Itu adalah karena faktor yang kedua Faktor kedua yang Menentukan Word kalian bakal rame Bakal famous Atau enggak Itu Sebenernya silly Sebenernya nggak masuk akal Cuma setelah gue coba Telah ah Ini beneran loh teman-teman Yaitu Panjang Pendek Dan gampang Atau tidaknya Nama Word kalian Iya teman-teman Terdengar aneh Cuma emang itulah Kayak gini deh Sekarang gue ada di By Chandelier Dan ini nama itemnya Beneran Chandelier Nih Namanya bener sama Chandelier Tapi kenapa Word ini sepi Dan kenapa By Chant Lebih rame Alasannya seperti tadi Teman-teman Simple Chant lebih singkat Daripada Chandelier Dan Nama Chant itu Udah mewakili Chandelier Kalau kita ngeketik By Chandelier Apalagi yang baru-baru Teman-teman yang baru Kenal Chandelier Pasti bakal ada Taiponya Pasti bakal ada Salahnya Terus juga ngeliat Wordnya kurang rame Pasti ujung-ujungnya Pindah ke By Chant Karena By Chant Lebih terkenal Salah satu hal Yang bikin terkenal Emang karena sering Di SB mungkin dulunya Kata teman-teman gue Yang veteran Tapi ya karena Pas gue pertama kali Main GT pun Gue gak cari By Chant Tapi By Chant Langsung Ngeliat ada gak dulu By Chant Baru ke By Chant Ternyata By Chant By Chant Lebih Apa ya Lebih Terkenal Dan lebih banyak Datangin orang Ketimbang By Chant Bahkan By Chant Yang pake S Itu lebih terkenal Daripada By Chant Nah apakah itu Membuat Word By Plus Yang pake S Menjadi kurang famous Daripada yang tidak pake S Menurut gue Iya teman-teman Sekarang gue lagi ada Di By Pristines By Pristines ini sepi Tapi begitu lagi Jamannya class Lagi ada Pristines-Pristines dijual By Pristines Yang tanpa S Itu bakal penuh banget Sampai tembus 75 orang Akhirnya Setelah itu By Pristines Baru mulai Datangin orang Itulah kenapa Faktor ketiga Yang bisa gue Analisa Untuk Word itu Bakal famous Atau enggak Adalah Waktu Dari item Yang di Word By Plus Tersebut dipake Ada item Yang secara Periodically Dipake Jadi ada periode Dimana dia bakal Kepake Ada dimana yang Enggak Ada item Yang emang Dipake Setiap hari Semua orang Butuh Ada Word Yang Itemnya itu Semua orang Butuh Tapi itemnya Terbatas Kayak IOTM Ada juga Item yang Udah lah Stoknya banyak Gampang dibikin Orang gak butuh-butuh Banget lagi Nah Jadi Seberapa Sering Periode Kalian Make Item Dari Word Dari Word By Plus Tersebut Akan menentukan Juga Nama Wordnya Bakalan Rare Atau enggak Famous Atau enggak Lalu faktor keempat Faktor keempat Yang bisa gue sebutkan Disini adalah Keadaan Dari Word By Plus Tersebut Ini sempat terjadi Teman-teman Saat dulu Sebelum Harvest Festival Sekitar Bulan 9 Awal Word By Pepper Itu Disilent Ya mungkin Ownernya Membutuh profit juga Mumpung-mumpung Lagi mau Halloween Eh Lagi mau Harvest Akhirnya Teman-teman Yang mau jualan Pepper Itu pada susah Mau jualan Seat atau Blocknya Gue menyarankan Saat itu Teman-teman Untuk datang Ke Buy Pepper Yang pake S Peppers Ternyata Word ini Buy Pepper Kok logatnya Dirubah Yang pokoknya P yang gak double Di tengah-tengahnya Itu malah Jadi Lebih famous Karena Word ini Lebih banyak Orang yang Dateng Ketimbang Wall By Pepper Yang pake S Di keadaan Word Itu saat By Pepper Itu Disilent Wordnya Jadi sepi Akhirnya Gak lama Dibuka lagi Si Apanya Dibuka lagi Silentnya Dibuka lagi Royal Lognya Karena mungkin Jadi gak profit Mau untung Malah buntung Jadi keadaan Sebuah Word Apakah Word itu Bagus Atau Enggak Bisa Atau Enggak Dipake Jualan Juga Menentukan Word itu Bakal Autorame Atau Enggak So Buat Teman-teman Sobat Zo Empat Faktor Yang gue Bilang Tadi Adalah Yang menurut Gue Merupakan Faktor Yang Sangat Menentukan Word By Plus Kita Itu Dibutuhkan Secara Periodicly Atau Dibutuhkan Secara Daily Lalu Yang Keempat Tadi Yang gue Bilang Adalah Keadaan Dari Wordnya Nah Selain itu Teman-teman Juga Banyak Faktor-faktor Pendukung Dari Word By Plus Ini Seperti Salah Satunya Teman-teman Harus Rajin Memarketkan Mengiklankan Word Teman-teman Biar Lebih Famous Lebih Sering Dilihat Orang Akhirnya Orang Kalau udah Jadi Bukan Berarti Apa ya Bukan Berarti Setelah Teman-teman Punya Word By Plus Terus Selesai Gitu Aja Enggak Kalau Mau Dirawat Artinya Perawatannya Bakal Makan WL Yang Gak Sedikit Musti DSB Musti Ngehire Admin Juga Buat Memberantas Para Spammer Karena Kalau Spammer Ada Terlalu Banyak Bukan Cuma Itu Akan Mengganggu Orang Lain Ada Kemungkinan Word Teman-teman Dibiarin 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 Ujung-ujungnya Di nuke Sementara Sama Emang Dibuka Lagi Cuman Pernah Di nuke Ulang lagi Honor Nes Tau Ketiga Teman-teman Jangan Maksa Banget Ada Salah Satu Viewer Gua Yang Ada Comment Di Video Sebelumnya Ini Dia 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 Bilangkan Disitu Word Musti Pendek Dan Poin Yang Gua Ambil Bener Adalah Yang Jangan Maksa Jangan Maksain Nama Word Beberapa Video Kebelakang Gua Ngeliat Teman-teman Komentar Kayak Bang Word Ini Rare Enggak Bang Word Ini Rare Enggak Yang Gua Lihat Disitu Adalah Namanya Kayak Dipaksa Ada Yang Kayak Hurufnya Dipindah-pindahin Tapi Emang Masih Bisa Terbaca Cuman Hurufnya Terpindah-pindah Ada Hurufnya Ilang Satu Ada Hurufnya Lebih 4 By McPlant SSSS gitu McPlant Cuman S-nya ada 4 Nah Kayak Cahima Aja Punya By Crystal Yang S-nya Double Itu Udah Agak Kesulitan Buat Bersaing Beruntungnya Aja Orang Masih Banyak Yang Dateng Kesitu Buat Cahima Karena Cahima Memarketkan Mengiklankan Wordnya Bagus Itu Lumayan Sulit Buat Bersaing Jadi Yang Pasti Banget Poin Yang Gue Tekankan Adalah Jangan Maksain Namanya Kalau Emang Udah Nggak Rare Ya Udah Nggak Rare Aja Nah Teman-teman Sobatzo Gue Harus Berangkat Kerja Soalnya Ini Udah Jam 8 Dan Gue Belum Ganti Baju Dan Segala Macem Gue Bakal Editing Ini Nanti Di Kantor Karena Gue Buat Laptop Buat Video Kali Ini Gue Bakal Airin Sampai Disini Dulu Terima Kasih Banyak Udah Nonton Sampai Abis Kalian Adalah Sobatzo Sejati Dan Kalian Adalah Anti Skip Skip Club Masih Banyak Bagian Yang Pengen Gue Bahas Seperti Tips Membangun Dan Membuat Nama Dari Warby Plus Cuman Mungkin Kita Bahas Di Video Lain Kali Coba Komen Di Bawah Video Apa Yang Sebenernya Kalian Pengen Gue Bikin Untuk Video Kali Ini Gue Sampai Disini Dulu Gue Angga Dan Zodiac Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Tusses